Pemirsa Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda memimpin deklarasi anti-narkoba dan cinta NKRI sebesuki raya pada selasa siang. Acara yang dihadiri oleh ratusan perwakilan masyarakat tersebut dilakukan untuk menghindari generasi bangsa dari ancaman obat terlarang dan paham radikalisme. Bertajuk Besuki Bersih dari Narkoba Berprestasi Untuk Negeri atau Bersinergi. Acara deklarasi ini digelar di salah satu konvensional hall Kecamatan Kaliwata Selasa Siang. Dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa beserta jajaran provinsi. Turut hadir perwakilan Forkopimda dari empat kabupaten Sekaresi Dinan Besuki Raya. Deklarasi berlangsung meriah dengan melibatkan perwakilan ormat, siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan para relawan. Selain itu, Gubernur Kofifah juga menyerahkan langsung penghargaan bagi figur yang berjasa membantu pemberantasan narkoba di Karesi Dinan Besuki Raya. Acara deklarasi kali ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali berkomitmen dan berikrar untuk menjauhi narkoba dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dalam satu nafas. Masyarakat diharapkan turut andil memberantas peredaran narkoba dan paham-paham yang mengancam keutuhan NKRI. Jadi, Korpomenda Komisi Jawa Timur bersama DNN Komisi Jawa Timur ingin mengajak seluruh masyarakat bergerak bagaimana kita menunjukkan cinta dan perspektif kita juga biar kita untuk NKRI. Dan pada saat yang sama, kita ingin seluruh elemen strategis di Jawa Timur bersama-sama bergerak untuk senior kuburah. Maka, beratkan-beratkan yang bisa membangun spirit patriotisme, spirit membangun komunikasi bangsa, spirit nasionalisme dan kita harus terus kita balik memperhatannya, sinerginya setiap sama, kita juga harus bersama-sama bergerak bagaimana kita bisa mendorong masyarakat menjauhi dan tidak menggunakan narkoba. Acara ditutup dengan deklarasi bersama anti narkoba dan cinta NKRI dipimpin langsung oleh Gubernur Kofifa beserta jajaran Forkopimda. Ada pun deklarasi serupa telah digelar sebelumnya di Bangkalan dan Malang Raya. Kali ini menyambangi Besuki Raya sebagai lokasi ketiga. Anas Sidayat, News FTV Jumber, melaporkan.